kita akan melanjutkan proses 10 ulang gerinda bos kecil yang belum ada tidak terlihat merknya oke saatnya kita pemasangan kolektornya langkah-langkahnya sama seperti pemasangan kolektor yang lain kita samakan dulu ketika sudah sama berarti kita mengikuti tanda yang sudah dibuat masih terlihat oleng sehingga kita merubah posisinya lagi sampai agak begitu rata sehingga meminimalisir terjadinya percikan api ketika digunakan kita coba buatkan yang lain agar nanti bisa tahu perbandingannya kita perpanjang sedikit kita coba apakah bisa masuk ternyata tidak kurang tipis oke terlihat agak seimbang setelah beberapa kali penyesuaian akhirnya bisa pas meskipun ini agak goyang sedikit tidak apa-apa mungkin dari asnya memang nanti kalau terlalu parah goyangnya nanti kita ratakan ke tukang bubut kita lakukan pengeleman untuk posisinya sama seperti yang kemarin posisinya sama seperti kemarin konggung alur ini mendapatkan lurus di garis di tengah-tengah lamel oke sudah pas atas dan bawahnya kita tetesi lem sambil menunggu lemnya bekerja kita akan menyiapkan isolatornya setelah itu kita membuat isolatornya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sedikit merekatkan kolektornya agar nanti mudah dalam penekuan di akhir untuk starting boss glinda boss terutama glinda boss ini kita ambil sama saja seperti yang sebelumnya saya sudah menandai titik tengahnya antara dua gulungan kiri dan kanan kemudian kita ambil punggung alur sebelahnya tanda pilih yang kanan arahnya ke kiri sebelahnya juga seperti itu kita ambil punggung sebelah kiri tanda kemudian di punggung sebelah kiri tanda ini kita tarik lurus ke atas ke lamel setelah itu pilih lamel yang kanan arahnya ke kiri saya menggunakan kawat ukuran 025 nanti saya isi 25 per kaitan ke lamel atau per lamel jadi total alurnya nanti satu alur terisi 100 oke kita mulai saja seperti biasa kita kerik dulu bulungannya tumpuk seperti ini selamat menikmati setelah satu terisi lamel berikutnya kita berpindah alur alur yang sebelah kirinya oke selamat menikmati selamat menikmati sudah dua alur terisi dan disini ada satu dua tiga empat ketika sampai lamel keempat kita sisihkan dulu sisihkan dulu kemudian kita ambil ambil tembaga yang satunya untuk sepul sisi yang lain nah ini tandanya sudah ada kita cari tanda silangnya tanda silang ada disini nah nanti kawat ini disisihkan kawat ini disisihkan kalau sudah menutup sampai tiga alur satu dua tiga disini kemudian nanti ini disisihkan untuk bergantian spoolnya selamat menikmati 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 ini sudah tiga alur dan sudah menutup gulungan yang sebelahnya artinya menutup adalah satu alur ini sudah full terisi 4 lamel 4 lamel yang berisi gulungan masing-masing 25 lelit berarti sudah full untuk yang gulungan ini harus kita sisihkan dulu harus kita sisihkan dulu kemudian berpindah ke sepul yang pertama nanti kita memenuhi dua alur ini jadi ketika dua alur ini sudah penuh ini nanti akan berhenti disini lagi berbaliknya lagi memenuhi yang masih separuh ini ini kan masih separuh kemudian nanti kita penuhi setelah penuh kita berpindah lagi yang sebelah penuh berpindah lagi sampai begitu seterusnya sampai nanti kawat ini sampai di awal startnya tadi oke kira-kira seperti itu ini seperti biasa juga saya skip nanti di akhir kita ambil video lagi sudah selesai kemudian kita rapikan kita potong disini di masing-masing kita tekuk ke dalam oke selesai kita akan merapikan dulu bagian ini kemudian memberikan penutup pada alur-alurnya kalau untuk gulungan saya sebenarnya caranya hampir-hampir sama perbedaannya kalau berbeda merek hanya di startnya saja pengambilan startnya saja yang agak berbeda biasanya untuk gerindapos ini saya menggunakan titik start yang serba guna selamat menikmati selamat menikmati proses penutupan alur ini sudah selesai selanjutnya kita akan menjepit bagian lamelnya sebelum dilakukan penjepitan kita terlebih dahulu kita ukur panjang ujung kolektor ke as paling ujung 1,5 setengah tidak lupa juga kita cek yang tadi sudah kita ukur ternyata tetap oke berarti aman beginilah hasilnya dari 10 ulang gelinda bos kecil memakai kawat 025 dengan isi 25 per lamel tetap saksikan insplock nanti kita lihat bagaimana hasilnya di pemasangan jangan lupa tetap like share komen dan subscribe sampai jumpa terima kasih sampai jumpa di Terima kasih.